Di hati saya dikatakan saya akan gercos. Kenapa saya gercos? Ini adalah bentuk perlawanan saya terhadap kesombongan dan kecongkakan pantai. Jadi ini hak politik saya. Kalau nanti saya mau ngajar gerbong saya untuk penyodohan dan sebagainya, itu hak politik saya. Kenapa? Ya mungkin saya nggak cocok dengan nomor satu, dengan nomor dua, dengan nomor tiga. Terus saya harus memaksakan diri saya juga. Saya punya hak politik untuk bisa saya salurkan. Saya salurkan ke apa? Gercos. Sebagai apa? Bentuk perlawanan. Selama ini kita mau dikumpung terus oleh pantai. Pertai kan selama ini hanya memanfaatkan rakyat lima tahun sehari. Kalau mau ada pilpres, pilek, baru rakyat dibutuhkan. Baru suara rakyat dicari. Baru semuanya pada mau turun ke bawah. Selesai jadi. Rakyat dilupain. Yang dipikirkan hanya kepentingan politiknya. Yang dipikirkan hanya kepentingan perutnya. Yang dipikirkan hanya kepentingan partainya. Sudah kita lihat semuanya. Ini kebawahan rakyat seperti ini. Tapi tiba-tiba bisa berubah. Nah sekarang mereka katakan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Assalamualaikum Pak Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Eka? Alhamdulillah sehat dan hafiyat. Mana nih? Popole. Popole. Dan ada beberapa channel YouTube ini. Ini ada Salwa, Mimbartuk, Mimbartuk, ada Popole. Yang kompak Popole. Dan ada TikToknya Popole. Ada TikTok online masalah. Baru biasa. Bang, hari ini saya mau mempersoalkan. Wah, kerennya mempersoalkan. Jadi gini. Ada fenomena yang sekarang ini kan kemarin ada gerakan semua ya. Tapi juga ada fenomena bahwa anak abah yang kemarin mendukung Anies sekarang juga katanya mau pindah ke lain hati. Nah itu fenomena itu bagaimana sebenarnya kenyatanya? Benar atau tidak? Kira-kira. Ya, ini memang fenomena yang kita lihat akhir-akhir ini. Ya, ada anak abah yang sudah ikut deklarasi baik di Ramrano ataupun di Rido ataupun di Dharma pun ya. Ya, ini yang saya lihat ya mungkin ini hak politik mereka. Ya, mereka mau kemana silahkan saja. Ya, mau mendukung salah satu pastor. Tapi yang kami sayangkan mereka masih memakai nama anak abah ataupun masih pakai nama komunitas-komunitas yang ada sangkut atau kaitannya nama Anies Baswe. Itu yang kita sayangkan. Kenapa kita sayangkan? Ya, karena memang Pak Anies sendiri belum memberikan arahan. Belum memberikan instruksi mau kemana. Jadi kalau ada anak abah yang kesana, kesini dan lain sebagainya. Ya, artinya mereka punya inisiatif. Cuma sayang. Secara etika moral gitu. Dia masih memakai nama anak abah. Tapi tidak mengikuti arahan ataupun instruksi dari abah. Ya, sementara abah sendiri kan memang sampai saat ini masih menimbang-nimbang. Dia masih mempelajari. Ya, mungkin dalam waktu dekat lah ada arahan-arahan dari beliau insyaallah. Tapi apakah memang benar itu dukungan itu secara resmi dari anak abah atau relawan Anies itu memang sudah resmi untuk mendukung paslon-paslon di luar dari abah? Ya, ya sekali lagi begini. Ya, sekali lagi ini kan hak politik mereka untuk dukung-mendukung baik yang ke RK ataupun ke PRAM ataupun ke KAMAK. Ya, artinya mereka yang saat itu, saat kala itu di Birpres, ya memakai komunitas nama Anies Baswedan dan lain sebagainya. Ya, dibilang resmi ya mereka mempunyai nama komunitasnya. Ya, mereka mungkin mau mengarahkan. Tapi saya katakan sekali lagi, ya jangan sampai kita ingin mendukung, cuma kita tidak mempunyai kepercayaan diri. Akhirnya pakai nama anak abah. Ya, sementara abah sendiri belum ada arahan instruksi apapun masih menimbang, masih melihat, masih mempelajari daripada visi musi yang lain. Nah, sementara juga ada anak abah yang melakukan gerakan-gerakan lain seperti tercos, gerakan coblos semua. Itu kan juga hak politik, artinya ini yang terjadi, fenomena-fenomena ini terjadi. Jadi, kalau bagi kita ya, silakan saja mereka mau kemah, tapi secara etikanya nunggu. Nah, sabar dulu deh, sabar dulu, nunggu daripada arahan Bapak. Tapi sebelumnya memang sudah ada permisi kepada relawan-relawan lain yang dalam komunitas yang lain? Atau memang hanya sebagian saja yang mereka lakukan? Saya rasanya sebagian, masih banyak yang masih menunggu arahan Bapak. Dan masih ada juga mereka ya, sampai saat ini, merasa ya, tanda putih ya, prihatin dengan wirkata yang saat ini, tidak bisa mengakomodir seorang Anies Baswedan yang kita ketahui mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin. Ya, itu mungkin ada kawan-kawan yang sampai saat ini tidak menentukan sikapnya karena masih merasa, ya, ya sudah lah, Bapak nggak ada, untuk apa lagi? Kita ikut dalam perkata ini. Sementara, sebagian masyarakat Jakarta ini mengharapkan Pak Anies untuk bisa memimpin kembali, karena keberhasilan beliau selama memimpin 2017 sampai 2022, ya itu yang diharapkan sekarang tidak ada lagi. Nah, ini menjadi satu fenomena juga, mereka masih banyak yang istiqomah untuk, ya, ya, tetap berjuang dalam perubahan bersama institusi dari Pak Anies sendiri. Oke, kalau gitu, kalau tadi Pak Meka mengatakan hanya sebagian ya, berarti apakah sebagian itu yang termasuk kategori dalam tanda petik, sebetulnya mereka memang yang tidak istiqomah dalam mendukung Anies? Tidak sabaran, bukan istiqomah, bukan tidak istiqomah, artinya tidak sabaran menunggu instruksi, menunggu arahan. Ya, ya, kalau etikanya kalau dia merasa sebagai anak Abah, ya, setidaknya kan harus mengikuti, ya, mengikuti arahan, mengikuti instruksi, ya, bagaimana sikap dari Abah sendiri, gitu. Nah, saat ini, baru tadi kita dengar, sih, ya, ada video dari Pak Anies, ya, untuk kita bisa menimbang, menimbang visi-misi daripada calon-calon gubernur ini, ya, disitu bisa kita pertimbangkan ke arah mana. Nah, dan ini, ya, kita diminta untuk sabar, ya, untuk bisa sama-sama mencernak, ya, mengamati, ya, ke arah mana kira-kira yang memang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oke, tadi soal etika, barangkali kalau soal etika kan mungkin nilai itu bisa dikesampilkan, atau mungkin ada nilai-nilai sesuatu yang ada nilainya, misalkan, ya, wanitiro, gitu, sehingga mereka mau mengorbankan nilai tadi. Ini yang sebetulnya, saya belum mendapat gambaran apakah mereka memang ada dijanjikan ini, itu, dan sebagainya. Karena jujur saja, ya, ketika banyak kawan-kawan yang diminta saya untuk bergabung ke A, ke B, sampai saat ini, saya menolaknya. Jadi, ketika saya menolak, artinya saya tidak pernah mendengar ada arahan untuk, tanda kutip, ya, wanitiro-nya, ya, komunikasi masalah, konimahnya, dan lain sebagainya, saya nggak paham. Artinya, ya, mungkin ada saja, ya, karena kan bagaimana puturnya di kekuasaan, ya, merebut kekuasaan, menjadi satu penguasa di pemerintahan, ya, mungkin dengan dia bergabung, nanti setelah menjadi, misalnya, tercapai kita-kita yang menjadi gubernur, dia bisa mendapatkan kue di situ, ya, bisa saja itu, ya, karena kita lihat sekarang ini beda perjuangan kemarin saat, 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 apa, saat pilpres, yang kita tidak berharap, apapun ketika apa jadi, yang penting, apa jadi, ternyata kan tidak. Nah, saat ini, sebetulnya, perikada ini, andaikan apa bisa berikut berkompetisi kemarin, mungkin kita akan mempunyai idealisme yang itu. Tapi, ketika abad tidak, ya, banyak menyebrang sono sini, ya, pasti ada, ya, mudah-mudahan sih, bahasa-hasarnya, ya, mereka bisa dapatkan kue kekuasaan tersebut, itu tidak bisa dipungkiri juga. Pasti, harapan-harapan itu pasti ada. Oke, baik, meskipun tadi dikatakan oleh Bang Eka, ini hanya sebagian, ya, tapi apakah ini bisa mengganggu keutuhan dari anak abad? Ya, kita dalam berdemokrasi ini, pasti ada yang berbeda pilihan. Maka, insya Allah, kita akan dewasa dalam berpolitik, ya, dalam berdemokrasi. Kita tidak bisa memaksakan juga mereka untuk, udah, sesatu pilihan saja, kepatu tidak. Artinya, mereka sudah punya jalan masing-masing. Dan kita hormati hal itu. Ya, saya hanya berharap, ya, mereka yang masih ada di listrikoma pada barisan Aba, yang sampai saat ini masih menunggu arahan Aba, intrusi Aba, ya, tetap kita dalam koridor persatuan dan kesatuan. Ya, artinya, kalau mereka memang sudah menentukan pilihan, ya, silakan saja. Tapi, kami ingatkan alangkah eloknya, andaikan kita yang mengaku sebagai anak Aba, mengikuti daripada arahan Aba. Ya, kalau kita sekarang mengaku anak Aba tidak mengikuti arahan Aba, namanya anak turhaka. Ya, begitu. Jadi, anak turhaka kita, kenapa orang Abanya belum ada intrusi arahan Aba? Walaupun kita udah nyelonong kemana-mana, gitu. Belum tentu pilihannya itu sama dengan pilihan Aba. Karena itu begitu. Nah, jadi itu yang kita sayangkan. Mereka masih pakai nama anak Aba dan lain sebagainya. Tapi, kita nggak tahu nanti endingnya Aba mengarahkan kemana. Nah, kalau tiba-tiba diperlawanan, bisa saja terjadi satu gesekan, satu, ya, namanya kompetitor, berkompetisi, kan, pasti ada saling, ya, mau support masing-masing calonnya, membaguskan calonnya, kan, begitu. Dalam kampanye ini bisa terjadi. Tapi, saya harapkan tetaplah jaga persatuan dan kesatuan. Tapi, persoalannya kalau tadi Bang Eka mengatakan tidak sabar, ya, kan? Jadi, sampai kapan sebetulnya? Sabarnya sampai nanti Aba mengarahkan. Kan, kita ngaku sebagai anak Aba. Kita mengaku sebagai pengikutnya Anies Baswedan. Sekarang kalau kita mengaku diri kita sebagai anak Aba, komunitasnya Aba, ikutin, itu sabar. Sampai kapan? Sampai Aba menetapkan, nih, mau arah kemana? Andaikan Aba mengatakan, ya, yuk, sudah, silakan. Yang mau KHRK, silakan. Yang mau ke Dharma Sirakan. Yang mau ke Pram Sirakan. Yang mau coblos semua, silakan. Artinya, sudah ada instruksi dari Aba. Atau, apa, tidak memberikan instruksi, cuma mengarahkan, silakan Anda untuk memilih sesuai dengan hati murani. Tidak apa-apa juga. Karena di situ ada nomor satu, nomor dua, nomor tiga, bahkan nomor empat. Apa nomor empat? Mungkin coblos semua, bagi mereka yang kecewa. Bagi mereka yang tidak mau ikut pilkada, atau masih merasa sakit hati, dalam artian, ini ada orang baik, gitu. Dia mencoba untuk bagaimana, nih, menyalurkan daripada aspirasinya. Jadi, coblos semua, bahasanya begitu, ya. Nah, sekarang kan sedang ada judicial review di MK, ya. Agar ada kolom nomor empat itu, kolom kosong untuk mereka yang golpuk, bagi mereka yang mau coblos semua, dan lain sebagainya. Nah, persoalannya gini. Kalau misalkan KPK Ban belum ada, tapi kira-kira bocorannya, nih. Ya, kan. Bocorannya, bisik-bisik tetangga. Kira-kira apa yang akan diinstruksikan oleh Aba kepada anaknya? Kalau dibocorin, mudah-mudahan bukan rahasia lagi. Bahaya. Tapi, insya Allah, dalam minggu-minggu ini akan ada arahan dari Aba. Ya, mudah-mudahan juga, sekali lagi, beda pilihan, jangan sampai kita putus bersaudara. Jangan sampai kita putus bersahabatan. Dalam berpolitik, beda pilihan hal biasa, hal wajar. Ya, silakan. Kalau mungkin Aba tidak mengarahkan, mungkin, Udah, saya netral. Bahasa kasarnya begitu. Tidak kesana-kesana, silakan. Mau pilih nomor satu, nomor dua, nomor tiga, atau mau gercos, gerakan cobor semua, silakan. Nah, itu tinggal bermain saja mereka yang sudah ini. Tapi saya ingatkan juga, kalau sudah Aba begitu, ya, gak usah lagi pakai nama anak Aba lah, gitu. Pede saja, udah. Bergerak dengan, dengan, kalau dia merasa yakin dia sebagai tokoh, yakin dia merasa sebagai pimpinan dari satu simbol, udah, tunjukkan kemampuan kita untuk bisa meminit, memimpin, jangan pakai, sebenarnya-benarnya pakai nama anak Aba, sebenarnya-benarnya pakai nama simbol Anis, dan lain sebagainya. Sementara itu sudah dibebaskan. Oh, gitu. Nah, Andi kata ini, sudah dalam penungguan, Mas Ibu, pekan depan ya, baru akan diumumkan. Andi kata salah satu keputusan dari Pak Anis, mengarahkan kepada salah satu calon, ya kan, sementara kan sebagian besar kebarat gercos. Itu bagaimana, misalkan calon yang memang tidak sesuai dengan ekspektasi anak Aba, itu bagaimana sikap dari itu? Ya, ini juga yang menjadi satu, apa namanya, perundingan, diskusi kita bersama kawan-kawan. Harinya tak kala, nanti Pak Anis, mengarahkan pada satu paslon, ya, entah siapa, karena mungkin, kesamaan visi, misi, ataupun memang, yang sesuai dengan apa yang menjadi harapan, mungkin harapan Pak Anis, atau harapan rakyat Jakarta. Ya, ini, sekali lagi, bagi mereka yang memang tidak sepemahaman, ya, tidak sejalan, ya, kalau memang masih meyakini, dengan hasil keputusan Pak Anis, ya, silakan saja, mufar rokok artinya, berpisah diri, kan, gitu. Nah, misalnya Pak Anis, menunjuk nomor 2, misalnya, terus, yang lain mau ke nomor 1, karena sudah, tanda kutip ya, sudah deklarasi duluan, dan lain sebagainya, ya, mau tidak mau, kan mufar rokok, dia berpisah dari itu semua, dan itu hak politik seseorang, dan bagaimana mereka yang, gercos, ya, pastikan juga gercosnya ada alasan, gitu, kan Pak Anis ini sudah menggunakan ini, dia benar, gitu, seperti saya nih, ya, saya ditanya kemana, saya selama ini akan mengikuti arahan Pak Anis, ke arahan Pak Anis kemana, tapi di hati saya dikatakan, saya akan gercos, kenapa saya gercos, ini adalah bentuk perlawanan saya, terhadap kesombongan dan kecongkakan pantai, jadi, ini hak politik saya, gitu, nah, kalau nanti saya mau ngajar gerbong saya, untuk penjaga dan lain sebagainya, itu hak politik saya, kenapa, ya, mungkin saya nggak cocok dengan nomor 1, dengan nomor 2, dengan nomor 3, terus saya harus memaksakan diri, saya juga, saya punya hak politik, untuk bisa saya salurkan, nah, saya salurkan ke apa, gercos, sebagai apa, bentuk perlawanan, gitu, selama ini kita mau dikumpung terus oleh partai, partai kan selama ini hanya, memanfaatkan rakyat 5 tahun sehari, gitu, kalau mau ada pilpres, pil leg, baru itu rakyat, baru rakyat dibutuhkan, baru suara rakyat dicari, baru semuanya pada mau turun ke bawah, selesai jadi, rakyat dilupain, yang dipikirkan hanya kepentingan politiknya, yang dipikirkan hanya kepentingan perutnya, yang dipikirkan hanya kepentingan partainya, gitu, kan sudah kita lihat semuanya, ini kemauan rakyat seperti ini, tapi tiba-tiba bisa berubah, nah sekarang, mereka katakan, suara rakyat adalah suara Tuhan, ya, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat, nah sementara rakyat menginginkan seseorang untuk dijadikan, dicalonkan, ini tidak mau, artinya partai tersebut sudah tidak lagi memikirkan kemauan rakyat, ya, mungkin apa, masa kita harus mengikuti apa kata partai terus, sampai dapat kita jadi mudah partai, jadi mungkin, jadi mereka yang memang ingin dalam, apa namanya, berpolitik ini melihat semuanya tidak ada, ya, tidak mungkin, dan ingat, saya hanya mengingatkan, dosa terbesar adalah, ketika dia salah menjadi seorang pemimpin, karena dosa seorang pemimpin ini, dia akan tanggung sendiri, tapi, dosa pemimpin, ketika dia tidak bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, dosa kita sebagai, orang yang memilihnya, dan kita tidak tahu, daripada kita ragu-ragu, yaudahlah, kita tidak usah milih saja, gitu, kita juga berdoa mudah-mudahan, wilkadar berjalan dengan baik dan lancar, kan gitu, ya, jadi itu hak politik, makanya, ada judicial review, untuk bisa, kolom nomor keempat ini, kolom kosor, untuk bagi mereka yang, tidak mempunyai pilihan, diantara tiga itu, oke, mungkin ada beberapa pertanyaan, dua lagi ya, yang pertama, itu satu lagi ya, kira-kira ini kan berarti, akan, adanya perpecahan, di tubuh anak, apa, terus yang kedua, itu, apakah, tidak bisa dirayu lagi, atau saling mempengaruhi, antara yang sudah keluar, atau yang belum keluar, itu saja, ya, sebetulnya, perpecahan juga tidak, ini adalah hak politik, ya, sekali lagi, dalam berdemokrasi, beda pilihan hal biasa, ya, tapi, dua persatuan ini, wajib diperjaga, ya, kita bagaimanapun juga, berharap, ya, anak apa ini kompak, kompak dalam artian apa, dalam artian yang memang, benar-benar mengikuti, arahan yang sudah, abah keluarkan, tapi, tak kalau mereka merasa, mereka sudah, tanda kutip mungkin sudah, nyaman, ya, sudah, sudah mungkin, ada sedikit, ada konima, ataupun, sudah, diiming-imingi, ini itu dan lain sebagainya, mereka merasa, nggak enak juga nih, ya sudah, ya artinya, silakan saja, dengan pilihan masing-masing, ya karena, bagaimanapun juga, sekali lagi, kita tidak bisa memaksakan, ya, orang untuk satu suara dengan kita, tapi, saya pesan di sini, beda pilihan, jangan sampai di antara kita terpecah, jangan sampai di antara kita ada gesekan, jangan sampai di antara kita ini, terjadi, satu hal yang tidak kita inginkan, perjalanan ini masih panjang, ya, kita ingin, ke depannya ini, benar-benar mencari seorang pemimpin, yang bisa memimpin bangsa ini, lebih baik, ke depannya, ya, lebih baik, membawa bangsa ini, lebih bagus lagi, ya, keluar dari berbagai macam, fisis yang ada, yang saat ini kita tahu, luar biasa, negara kita ini kan, dalam keadaan yang, sangat-sangat, memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan dengan utang luar negeri yang begitu banyak, ini kalau berbicara negara ya, ini udah-udah sangat memprihatinkan, nah, kita harap Jakarta sebagai parometer Indonesia, mempunyai seorang pemimpin minimal, seperti Abah lah, yang memimpin, ya, karena Abah memimpin dengan hati, ya, dia serap segala macam, ya, apa namanya, kebutuhan, kebutuhan rakyat kecil, kalau ada yang tidak terpuaskan, ya, wajar saja, ya, karena kan, rakyat Jakarta ini kan, luar biasa, banyak, dan lain sebagainya, dengan berbagai macam, apa namanya, kompleksitas yang ada, tapi setidaknya, ya, Abah sudah mempersembahkan, selama dia menjalankan, amanah itu, ya, dengan WTP, 5 tahun, berturut-turut, penghargaan dari dalam dan luar kebri, ini kan tidak bisa kita kesampingkan, ya, kemarin aja PJ 2 tahun ini, WTP juga tak, bahkan, defisit 5 triliun, ini kan luar biasa, sementara Abah, mendapatkan, apa namanya, keuntungan yang amat asal, meninggalkan, surplus yang luar biasa, kita harapkan itu, ya, untuk dikaikan, tapi, bangsa ini, sekali lagi, ya, mudah-mudahan, Pak Prabowo, bisa memimpin, bangsa ini dengan baik, keluar dari berbagai macam krisis, dan bisa untuk, menjaga, kedaulatan NKRI, mudah-mudahan, seorang, bisa kembali, membawa jiwa, kursanya, menjaga, kau Tuhan, dan kedaulatan bangsa, dan negara-negara. Oke, satu pesan terakhir, kepada, anak Abah ya, tadi sudah diungkapkan, soal akan adanya, judicial review, terus kemudian, dalam pekan depan, atau satu pekan depan ini, adakan, keputusan dari Pak Anies, jadi pesan terakhir, dari Bang Eka, kepada anak Abah, apa? Ya, kepada anak Abah, saya katakan, jaga kuat, jaga persatuan, ya, ikuti arahan yang akan Abah berikan, insya Allah, dalam minggu-minggu inilah, karena beliau baru pulang dari Jepang, tadi malam, dan tadi juga pagi, ya, kita sudah mendengarkan, arahan beliau, lewat video singkat, lewat tapping, ya, mengharapkan, kita untuk sabar, untuk bisa meneliti, untuk bisa menimbang, untuk bisa mempelajari, visi-visi, daripada masing-masing, calon gubernur, dan calon wakil gubernur, ya, agar kita ini, ke depannya, bisa mendapatkan, seorang pemimpin, daerah yang benar-benar, mumpuni, ya, sekali lagi, andaikan memang, nanti instruksi Abah, tidak sesuai, dengan apa yang menjadi, saat ini, sudah ada yang deklarasi, baik yang di RK, baik yang di Pram, atau yang ada di Dharma pun, ya, saya harapkan, ya, silakan saja, ambil, ambil langkah, ataupun ambil posisi, yang memang, anda merasa, sudah, sudah merasa nyaman, ya, tapi saya ingatkan, jangan sampai terjadi, perpecahan, jangan sampai terjadi, gotoh-gondokan, tetaplah, menjadi anak Abah, yang mengedepankan, etika, mengedepankan, adab, mengedepankan, rasa toleran, diantara kita, itu yang penting, ya, perbedaan, dalam pemidahan, dalam demokrasi, hal biasa, tapi ingat, sekali lagi, kalau sudah, memang, ada instruksi dari, Abah seperti apa, ya, mereka, kawan-kawan, jangan lagi memakai nama, anak Abah, pakai nama organisasi, masing-masing, untuk menguatkan, silakan, kalian, menjadi tim ses, dimanapun, silakan, kalian menjadi, tidak memilih pun, silakan, saya katakan, masih silakan saja, untuk ambil langkah, ya, jangan sampai, terjadi perbedaan, dan kita akan mengikuti, apa yang Abah, harapkan, insya Allah, ada tambahan, ada tambahan, ya, kita harus jaga, keutuhan negara ini, yang penting, ya, lewat, pilkada, damai, ya, sekali lagi, ini, hanya pesta, demokrasi, yang namanya, pesta demokrasi itu, kita harus gembira, kita harus bahagia, jangan sampai, ada, contoh-contohan, dan lain sebagainya, dan saya ingatkan, kepada semua saudara-saudara saya, beda pilihan, dalam demokrasi, hal biasa, ya, jadi, tetap, jaga ukuah, jaga persatuan, jaga kampung kita, kalau bukan kita, siap lagi, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wabarakatuh, Terima kasih telah menonton!